Halo teman-teman, masih bersama Enzo Ali disini Bukan Enzo Ali, mentang-mentang botak Ngaku-ngaku medit Enzo Ali Gak sama sekali Jadi begini, kalau saya lagi botak begini Ingat zaman waktu saya catar Waktu masuk kampus Baru masuk satu hari langsung dibotakin Masya Allah Sekolah kok kayak gitu saya pikir kan Tapi itu namanya baju orang Tapi ngomong-ngomong masalah masuk kampus pelayaran Kita mengenal istilah yang namanya basis Basis itu apa sih? Disitu ada jalan jombok, ada push-up, ada guling-guling Ada juga long march dan lain sebagainya Kalau yang namanya pukul-pukulan, tampar-tamparan Itu bukan basis Basis itu adalah sebasis Yang misalnya dari basic yaitu adalah pemantapan Dasar dari seluruh orang karena Untuk memantapkan fisik dan juga mental Tapi ngomongin masalah basis ya Ini adalah video mengenai tentang Pengalaman saya pribadi Menurut saya, yang saya alami di kampus Seperti ada long march, ada meraya, lain sebagainya Itu masih biasa saja Selama saya disini saya mengalami berbagai kegiatan Dalam rangkaian ibadah haji itu ada long march Kita jalan kaki, dari mina ke jamarok Kemudian berkilo-kilo kemudian kata toa, sangit dan lain sebagainya Tapi ada satu perjuangan fisik yang sangat berat Yang selama hidup saya belum mengalami perjuangan sekeras ini Dan setelah saya mencoba perjuangan fisik sekeras ini pun Saya berakhir dengan kegagalan Saya tidak berhasil melakukan tujuan saya Apa perjuangan fisik itu? Saksikan saja video berikut ini Karena mungkin Anda sering melihat video-video seperti ini di TV ataupun Youtube Tetapi barangkali Anda belum pernah melihat video langsung dari first view Yaitu Anda seolah mengalami ini sendiri Yaitu video yang diambil oleh orang yang melakukan kegiatan itu sendiri Kegiatan apa itu? Saksikan berikut ini Dan nanti Anda bandingkan Dan rasakan Semoga Anda mendapatkan suasananya Dan semoga Anda bisa melakukan ini Di suatu hari dan berhasil Seperti saya Saya mencoba sampai tiga kali Ini adalah kesempatan pertama yang saya lakukan Dan berakhir dengan gagal Lalu kedua juga gagal Tapi yang ketiga Alhamdulillah berhasil Tetapi saya tidak bisa membawa kamera Seandainya saya membawa kamera Pada percobaan kedua dan ketiga Mungkin saya juga tidak berhasil Ayo saksikan saja Jangan lupa like dan subscribe Karena masih banyak info semacam ini Yang unik-unik Yang saya akan sajikan Kepada rekan-rekan semua Dari berbagai sudut pandang Dari sudut pandang Orang yang mengalami secara langsung Dan sudut pandang Dari berbagai sisi Sisi positif Sisi negatif Dan juga hal-hal menarik Dari sisi kemanusiaan Sisi kan saja Check it out Jangan lupa like dan subscribe Dan dia Ayo kita lanjutkan Jangan lupa like dan subscribe selamat menikmati Alhamdulillah 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 Adikin Yoda Alhamdulillah 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 Alhamdulillah